Terima kasih. Masih bisa dash out, dan masih ada showstopper. Hero mampu menahan, showstoppernya tidak mampu mendapatkan target. Mampu mendapatkan adversers, 4 tahun lewat sekarang. Delby memaksa masuk karena default. Handphone-nya dijangkau oleh Aceri, 2-1 kill. Oh my god. Sabrin menahan, tidak mampu terlambat. Terus bisa, Sabrin selalu ditipu, kill. 1-1-1-1 sekarang. Delby low HP. D'oh! Bumi Sports. Berhasil nge-unlock Overtime. Teriakan euforia, teriakan kebahagiaan dari pendukung Bumi Sports. Menggema di seluruh Mall Taman Anggrek. Coy. Gua merinding, Coy. It is what it is. Overtime di-unlock oleh Bumi Sports. Sekarang awal tadi gua kembali bermain sebagai defense. Sementara Bumi Sports mengisi posisi attackers. Berserks langsung nge-skip slow Oort. Dan nge-dash karena Rams. Dipastikan clear. Jadi map control setengah dari A dimiliki. Oleh Bumi Sports. Sementara Shiro jiggle picking. Menahan B-main push. Dimana Nakya udah nge-hold angle market dengan operator. Ada flash karena Haven. Harusnya tadi berhasil di-dodge. Jadi informasi gak maksimal sebenarnya. Sidenya di-crossfire oleh Alter Ego. Sementara spawnnya masih dijaga oleh Delby. Jadi Alter Ego main bener-bener sangat disiplin. Penuh dengan rasa takut. Sementara dari Bumi Sports juga demikian. Takut melakukan kesalahan. Toxic screen dinyalakan terlebih dahulu. Berserks masih belum nge-swing karena fans buat nge-check. Tapi Shiro ini tipis banget. Dan Shiro bakal mengabaikan B-main nampaknya. Dan Nakya pun tidak akan mendapatkan target. Famous with the swing. Asteris pun tumbang. Shiro masih bersemunyi di balik sebuah box. Dan Nakya mampu mendapatkan Shiro. Informasi masuk. Tapi Bumi Sports semua memiliki map control dari arah Haven A. Dan Ior akan dimolli-molli atau swing. Tapi Ior hanya mampu mendapatkan satu seraya Molly Blitzking. Akan menumbangkan Ior. Dua lawan tiga sekarang. Spike di-plant. Dan masih ada Famous. Sebagai orang terakhir dari arah mid. 38 HP. Dia akan menjadi pemain terakhir. Dan di-check oleh Delphi. Masalahnya Famous lebih tajam. Menyisakan Nakya. Di posisi yang sangat tidak menyenangkan. Nge-clear elbow berserks. Tampaknya mengetahui posisi dari Nakya. Dan langsung di-hold. Sesimple crosshair placement. Memenangkan Bumi Sports. Match point di overtime yang pertama. Mereka lah yang lagi ada di atas angin. Alter ego. Memiliki tugas yang sangat berat. Untuk memaksa Bumi Sports main di overtime sekali lagi. Pertanyaannya masih sama. Bisa atau tidak? Dan spamming. Di arah mid terjadi dari kedua tim. Poison Cloud turun. Tapi gak ada stars. Dari Shiro. Yang artinya mid ini tidak akan tertutup. Naikman Chile. Rupanya Pacers dikombokan. Mundur semua. Pantas tidak ada stars. Karena itu adalah minigames dari Bumi Sports. Musir dengan Snakebite dan juga Pantshells. Kush. Dan juga Asteris. Apa yang akan kalian lakukan? Di dua melawan lima ini. Sangat berhati-hati. Bumi Sports tahu mereka. Harus sangat disiplin untuk memenangkan series ini. Dan Kush pun hilang. Asteris tersisa seorang diri. Dan terlihat oleh Shiro. Dan Bumi Sports. Berhasil melakukan comeback mereka. Di map ke-2. 14-12. Wow. What a beautiful comeback. Dari Bumi Sports. Mereka benar-benar percaya. Ronde demi ronde. Adalah jawaban. Untuk melakukan comeback. Let him cook, bro. Let him cook. Let him cook. Banyak banget momen-momen magical yang sesaat lagi akan kita lihat di highlight. Wah. Banyak banget kill-kill yang terlihat mustahil dilakukan. Tapi itu berhasil diselesaikan dan dilaksanakan oleh Bumi Sports. Dimulai dari Clutch dari Shiro. Ya. Quad kill dari Famous. Yes. Quad kill dari Shiro. Double kill dengan Judge. Dagi-git dengan quad kill dari Severin. Sang in-game leader dari Bumi Sports. Semua bintang itu benar-benar ada di posisi bagi Bumi Sports. Semua ternyata alter ego nampaknya ketidaksabaran akan menjadi alasan dari kekalahan mereka. Karena mereka tinggal mengamankan satu angka lagi. Itu doang. Tapi mereka dari tadi. Mereka tuh ngeras terus-menerus. Buru-buru terus-menerus. Dan karena mereka merasa terburu-buru, kesalahan jadi terjadi. Terima kasih para keser kita yang luar biasa hari ini. Dan bela hot fire. Wah, ini benar-benar ya. Pertandingan minus satu jantung. Minus satu jantung up. Dicari jantung. Untuk Bumi Sports. Kita sudah bersama Severin di sini. Untuk kita bincang-bincang dulu ya Mas Ger ya. Aduh, masih deg-degan loh gue. Lihatnya. Di belakang itu yang disuruh standby panelis. Belum MC. MC mah masih duduk, duduk aja. Panelis standby. Dava sudah siap-siap. Snacknya dibuang gitu kan. Dava berdiri. Tiba-tiba 12.08. Kirain. 12.09. 12.10. MC standby. Kirain ya Mas Ger. Assalamualaikum, Map 3. Dona Fiska pakai in-ear ya kan. Kita duduk di situ. Baru 12.12. 12.12 oke. Truk. Lanjut loh. Jadi gimana nih? Di momen 12.7 itu ada apa? Kita tadi time out kan. Terus kayak ngomongin tuh kayak. Tidak ada yang salah. Kita cuma enggak main kayak kita biasa aja. Cuma kayak round per round ya guys. Enggak usah dipikirin skornya, enggak usah dilihatin gitu. Kalau emangnya kita mainnya bagus, suka kejar sendiri gitu. Udah main kita aja, run by round, run by round. Terus kita kayak. Tiba-tiba kayak. Eh kayak kita mau gini, mau gini. Kayak klik eh semuanya gitu loh. Kayaknya semuanya klik gitu loh. Masuk lagi gitu ya. Kayak semuanya pas gitu loh. Mau ngapain sinkron. Terus kayak mau tau. Kira-kira kayak musimu mau kemana. Kita kayak. Ya one step ahead lah tadi. Masuk semua. Mereka tadi udah. Leading dulu kan. Terus kayak pas di leading gitu tuh kayak kita tuh kayak lupa gitu loh. Kita gak kayak gini loh mainnya. Oke. Tapi ya. Kita kan ngeliat. Boom tadi dominasi banget di game yang pertama. Sampai 13-2 loh skor kalian kan. Ada Ace juga. Iya. Apa sih sebenernya yang bedain di game yang pertama sama first half map kedua tadi? Di game pertama tuh kayaknya kayak. Boleh didekati lagi gak? Di map pertama tuh. Kita juga sadar gitu dari. Abis kita nge-trifty mereka. Terus kita main round by roundnya kita berasa mereka lagi gak hitting shot gitu loh. Mereka lagi gak hitting shot jadinya kayak. Yaudah kita peak aja gak usah takut gitu loh. Kita kayak mau main defense. Mau main. Biasanya kita main disiplin atau apa ini. Karena kita tau mereka lagi gak hitting shot. Kita lawan aja gitu. Lawan aja gak usah takut gitu. Karena tau biasanya mereka tuh tembakannya gak kayak gini. Hari ini lagi begitu. Jadi kita sengaja kita teriak-teriak segala macem biar panas gitu. Iya iya. Sama yang di belakang juga panas ya Mas Ah. Menarik menarik. Semuanya nih panas semua disini kayaknya. Oke. Kita bicara jauh ke depan gitu kan. Dan setelah ini mungkin Bum masih akan memainkan sekitar harusnya dua pertandingan lagi. Kalau lolos ke grand final pengen ketemu siapa? Ketemu siapanya karena yang pergi ke Ascension gue. Iya. Benar. Siapapun lawannya boleh. Yang ke Ascension berangkat ya pasti Bum Esports. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bum Esports teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Thank you Sabrin. Luar biasa sekali. Boleh kembali bersama teman-teman yang terima kasih banget. Terima kasih banget. Oke baiklah kalau begitu kita lanjutkan dengan perbincangan yang pastinya lebih menarik lagi. Lebih padat lagi yang akan disampaikan oleh panelis-panelis kita di sebelah sana. Silahkan Momo Dafa dan juga Kofidel. Let's go. Kau menghapikan setiapkah. Pengingatkan ku dan kau mimpi terpaksa. Agar silahkan menjadi nyata. Au au.